Beberapa hari maren, Kejaksaan Tinggi Jambi nerimo secara resmi dari Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Bupo Tigo Tersangko kasus perambahan hutan yang dilimpahkan ke Kejati berstatus tahap 2, alias penanganan di kepolisianlah selesai. Selanjutnya proses hukum di tingkat Kejaksaan. Kasipenkum Kejati Jambi Deddy Susanto memastikan Tigo Tersangko akhir Juli 2017 diserahkan ke Pengadilan Negeri Jambi, bahkan juga berkas pekarotersangko. yaitu penyerahan niko supaya Tersangko dikenokan persidangan. Tersangko perambahan hutan tersebut terdiri dari Yoga Prasetya umur 25 tahun, Wago Subang, Jawa Barat. Andika Doni Saputra 28 tahun, Wago Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Dan Sultan Pane 48 tahun, Wago Tenggerang Selatan Banten.